Hai Sobat Rol Chess, Magnus Carson, kenapa ikut video World Cup? Ya karena dia belum pernah memenangkan video World Cup ini teman-teman Ya sebenarnya sebagai juara dunia catur, dia nggak perlu ikut video World Cup ini Karena video World Cup ini sebenarnya kalau diikutin alurnya, ini alurnya di bawah dari titel juara dunia Jadi pemain yang ingin jadi juara dunia, kan kalau mau jadi juara dunia harus ikut turnamen kandidat ya Jadi harus ikut video World Cup ini, karena yang masuk final itu akan mendapatkan satu spot di video World Cup Yang masuk final itu ya, dua orang itu akan mendapatkan kesempatan bermain di video kandidat Nah teman-teman, Magnus Carson game pertama kemarin, babak kedua menang atas Pansulay Alevan, pecatur dari Georgia Nah ini game kedua hanya butuh hasil remis Tapi Magnus Carson, boom! Bagaimana itu yang terjadi teman-teman? Bermain dengan sangat ciamik Kita bahas aja langsung partainya Magnus Carson pegang buah putih, ada pengorbanan indah di game ini Memulai dengan langkah C4, pembukaan Inggris Pansulaya menjawab dengan C5, symmetrical variation Kemudian putih QDF3, hitam G6 dan putih D4 Hitam, mainkan gajah VNK itu ke petak G7, putih D5 Ini kalau kalian jadi pemain ya, kenapa sih Magnus nggak mau makan peon C5? Pertama karena peon itu akan kembali lagi, bakal didapetin lagi sama lawannya Kedua, itu akan merusak struktur peon putih Kalau kita makan, gajahnya akan hidup nih bro Nah terus juga, hitam juga akan punya kesempatan untuk mengambil balik dengan menteri A5 Dia lah nggak akan langsung aktif, menteri A5 contohnya Atau bisa juga dengan kuda ke petak A6, pokoknya gampang banget jatuh Nah, kalau kita bicara level top grandmaster, nggak ngambil satu peon, satu peon seperti itu ya Oke, Magnus Carson jalan D5, hitam D6 Ini kita bahas supaya kita bisa tidur nyenyak, teman-teman Kenapa sih nggak makan peon aja itu ya Nah, putih E4, hitam E6, putih H3, hitam kuda E7 Kemudian putih lanjutkan kuda C3, hitam H6 Kemudian putih peon memukul peon E6, hitam gajah memukul peon E6 Ya, kenapa Magnus lakukan pertukaran peon di petak E6? Karena kita bisa lihat bahwa Magnus ingin menekan peon di petak D6 ini Magnus memainkan gajah F4, hitam kuda B ke petak C6 Wah, berani-beraninya dia memberikan satu peon Magnus Magnus Di sini disuruh mikir sama lawannya Berani nggak dia ngambil peon, tapi pansul lah ya, ingin menyerang langsung Kata Magnus Sikat! Menteri makan peon D6, hitam menteri A5 Bisa lihat secara evolution bar, di sini langsung meningkat buat Magnus di langkah ke-10 Ya, tapi Magnus harus waspada, karena perkembangan buahnya jadi lambat di sini Gajahnya belum keluar dan rajanya masih di petak tengah Magnus mainkan langkah menteri D2, hitam kuda B4 Ini harus hati-hati Magnus, kuda B4 Apa tujuannya? Kalau putih nggak hati-hati kuda D5, maka ada jawaban kuda C2 Nggak bisa dimakan bos, karena ada menteri mengancam raja Mari ya Kuda B4 dimainkan, Magnus jelas melihat itu, dia mainkan langkah A3 Walaupun belum bisa makan kudanya, karena ada pin Tapi itu ancaman dulu lah, dilakukan oleh Magnus Hitam mainkan langkah G5, putih gajah H2, dan hitam benteng D8 Ancam menteri Ya, menteri harus mundur ya, karena tadi kuda D5 Ada jawaban kuda C2 Lalu hitam, diancam kudanya, mundur bukan pilihan ya Atau, ya dia mau jawab kemana lagi ya Tapi saya rasa lebih bagus mundur sih, untuk menguasai petak D4 Tapi dia malah mainkan kuda D3 Ini ibaratnya Magnus diongkosin ya Orang dia pengen ngembangin perwira, ya dia sikat Gajah pukul kuda, ya karena juga fog ya Kemudian benteng pukul gajah, dan Magnus mengamankan raja Langkah ke-16, hitam mendapatkan pionnya lagi C4, Magnus Carlsen Kalau kalian jadi Magnus Carlsen nih sekarang quiznya Apa langkah yang akan kalian mainkan? Merespon gajah memukul pion C4, teman-teman Ya ini kan menuju middle game nih Ini yang paling jadi Paling jadi apa ya Bang, cara latih middle game gimana sih? Nah, ketika kalian menonton Super Grandmaster seperti ini Coba tebak langkah terbaiknya Congratulations kalau kalian punya ide yang sama dengan Magnus Yaitu kuda D5 Boom Kemudian pansulah ya Gajah pukul kuda Putih, pion pukul gajah balik Dan Yap Di sini Kita bahas Kalau item Mau dapetin pion lebih ya Atau unggul pion Dia makan pion di petak D5 Tapi dia harus hati-hati Karena putih punya langkah Jitu Setelah benteng D5 Atau di sini pansulah ya memilih Rokade pendek Untuk apa Kamanan rajanya Tapi mungkin putih akan dorong pion D6 Dan Ya, dia gak dapetin satu pion itu Mana pilihan yang terbaik? Ternyata pansulah ya memilih Benteng pukul pion D5 Boom Nah, idenya apa yang dilakukan oleh Magnus? Magnus langsung menekan rajanya Dia langsung press Dengan memberikan pin Benteng S1 dimainkan Hitam Menteri D8 Magnus Carson lanjutkan dengan Menteri Sempa Dengan tujuan Apabila hitam tidak tepat Rokade pendek dilakukan Maka Boom Benteng pukul kuda Menteri pukul benteng Dan boom Menteri pukul D5 Ya, kalau ada benteng D4 Gimana bang? Benteng D4 kan dijaga ya Ini dijaga Yap Menteri Sempa dimainkan Pansulahia Panik Dia mainkan raja F8 Kalau enggak ya putih tinggal Susun-susun benteng Bakal susah juga disitu Magnus Carson lanjut tekanan dengan kuda Edima Oh ya, disini kan hitam jadi unggul pion ya Dia 6 pion Sementara putih 5 pion Tapi Magnus Carson Ngambil inisiatif serangan Hitam kuda C6 Putih benteng A ke petak D1 Sacrifice the rule Tapi kalau dimakan Raja hitam tewas Benteng A ke petak D1 Hitam kuda D4 Kemudian Putih Raja H1 Menghindar dulu Menghindari Discover check ya Discover skak lagi Ya, discover check Raja H1 Hitam B5 Putih menteri D3 Hitam H5 Magnus Carson Mainkan kudanya Boom Kuda C5 Gak bisa dimakan Karena benteng akan dimakan ya Rugi dia Kemudian menteri B6 Gocek lagi kudanya ke petak E7 Hitam benteng D8 Kuda gocek lagi ke petak F5 Hitam menteri G6 Dan ini adalah posisi krosialnya Dua langkah lagi Magnus akan menang Kalau dia tepat menemukan langkah terbaiknya Nah, sobat Eralces Sobat tebak Apa langkah terbaik yang harus dimainkan oleh Magnus? Gajah C7 bang Mantap Ya, tujuannya adalah untuk Menekan ya Kalau bentengnya kabur Kemana pun ya Ke C8 Maka akan ada jalan Gajah D6 Boom Raja G8 Kuda E7 Skakster Atau Royal Nah, kalau misalkan Benteng D7 Sesuai jalannya Pansulai Bisakah kalian tebak Langkah Brilliant Dari Magnus Carson Yang bakal dapet tanda seru dua nih Yes Boom Langkah krusial Sacrifice Benteng D8 Dan tewas rajanya Kok tewas bang? Bisakah kalian temukan Empat langkah setelah hitam memukul benteng Yap Menteri A4 bos Jawabannya Dia mau tutup Dia gak bisa ya Raja geser kek Dia mau tutup kek Maka jawaban putih adalah Kesini bos Menteri A8 Kuda E6 Menteri A8 Raja gak bisa kesini Karena ada kuda Benteng D8 Sikat Kalau ditutup pakai kuda Gimana bang? Sikat Makan Makan lagi Emang gak ada jawabnya ya Emang gak ada obatnya Setelah Menteri M4 ya Setelah kesini Apa jawabannya bang? Gak ada ya Menteri A6 Menteri A8 lagi Dia kesini gimana bang? Kesini mati Dia gajah E5 dulu gimana bang? Bisa juga sih gajah E5 Tapi kemana bang jawabannya? Bodo amat kesana Itulah yang terjadi Gila ya Satu langkah Tidak bisa Dijawab lagi Setelah Menteri M4 Gak ada obat Apotik tutup Teman-teman Itulah yang terjadi Teman-teman Magnus Berhasil melaju ke babak ketiga Juga dengan pemain Indonesia Medina Kalian bisa lihat ulasannya Di video Youtube RL Chess Teman-teman Apa komentar kalian? Nanti sore bakal ada tiebreak Karena contoh Kayak Hikaru Nakamura aja Gak bisa menang Di dua babak Catur klasik Maka mereka akan lanjut Dengan format 25 menit Dengan bonus waktu 10 detik Dua kali permainan Jangan lupa nonton Jam 18.00 Waktu Indonesia Barat Grammar setop lainnya Kayak Mamedi Arof Tersingkir Dari video World Cup ini Ini emang Video World Cup Ajangnya untuk menunjukkan Kelas ya Dari pecatur Yang dibawa 2700 Setuju? Jangan lupa Kita ngobrol di kolom komentar Like, share, komen Dan subscribe Oh iya Jangan lupa Gabung ke RL Chess Academy Karena sebentar lagi Akan dimulai Besok tepatnya Hari ini terakhir Pendaftaran